Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini miliknya guru kita Ustaz Fahim Salim Tentunya di UFS Official Channel Youtube-nya Makanya nontonnya sekeluarga Supaya bisa masuk perkahnya juga sekeluarga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu wa nasr wa walah la hawla wa la quwata ila billah Sahabat Quran, keluarga Quran yang milikan Allah Ta'ala Di episode ketiga kita hari ini Di bulan sejati Ramadan Kita akan teruskan kajian fikih kalbu kita Karena bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa Untuk kembali menata dan merefleksikan hati kita Untuk menjadi hati yang mu'min Hati yang sabit Hati yang mendapatkan keberkahan dari Allah SWT Sebagai tempat ketunjuk cahaya dari Allah SWT Nah sahabat Quran yang rahmat Allah Sebab ketiga Untuk menjelaskan Ketika sudah mengetahui pertama adalah Hati itu adalah raja Yang kedua episode kemarin Bahwa hati itu adalah medan tempur Antara bisikan Allah melalui malaikat dengan bisikan syaitan Karena hati itu merupakan jantungnya Aktifitas manusia Maka sebab yang ketiga Mengapa hati ini begitu penting Dalam kehidupan kita Dan sehingga kita harus menata lebih baik hati kita ini Karena kebersihan hati itu adalah syarat Bagi kita hamba Allah Untuk masuk dalam surganya Allah Maka itu Allah SWT mengecam Orang-orang yang berhati busuk Allah mengecam orang-orang yang berhati busuk Dan mereka itu tidak akan masuk surganya Allah Apa kata Allah Dalam firmannya S.A.M. ayat 41 Allah SWT berfirman Mereka itulah Orang-orang yang tidak dikehendaki Atau Allah tidak menghendaki Untuk membersihkan hati-hati mereka Kalau orang itu hatinya kotor Hatinya busuk Hatinya tidak dibersihkan oleh Allah SWT Alias apa? Hati itu tidak mendapatkan cahaya hidayah Allah Maka mereka hidup di dunia dengan kehinaan Dan kehidupan mereka nanti di akhirat itu adalah Siksa yang besar Maka ayat ini 41 surat ul-ma'idah ini adalah dalil Bukti yang sangat kuat Bahwasannya orang yang tidak membersihkan hatinya Maka dia pasti akan mendapatkan kehinaan di dunia dan azab di akhirat Sehingga Allah SWT haramkan surga untuknya Kalau hati kita ini terdapat Setitik Noda Di dalam hati kita ini Ada keburukan Itu contohnya adalah Al-Kibar Sombong, rasa sombong Sifat sombong Sedikit Ada di dalam hati kita Bercokol di dalam hati kita Mempel di dalam hati kita Seberat darah saja Keburukan itu Maka Mohon maaf Nabi SAW bersabda Tidak akan masuk surga Ini jaminan Rasulullah Rasulullah menggaransi Tidak akan masuk surga Orang yang di dalam hatinya itu terdapat Sombong walaupun seberat Zarah Subhanallah Zarah ini Bukan biji sawi lagi Tapi Biji sawi dulu mungkin Yang paling kecil Tapi Zarah ini adalah Netron Elektron Itu sangat kecil Walaupun ada di dalam hati kita Sebesar itu Sebesar darah Benda Zarah yang paling kecil Di atas muka bumi ini Ada Kesombongan Menolak Kebenaran dari Allah Maka tidak akan masuk surga Nah Tidak akan ada yang masuk surga Seorang pun Kecuali Setelah Hatinya itu baik Setelah hatinya itu dibersihkan Oleh Allah SWT Kenapa? Karena surga ini adalah Tempat atau rumah Bagi orang-orang yang baik Baik lahirnya Baik batinnya Baik hatinya Baik anggota tubuhnya Itulah Daruk Kayibin Maka itu Allah SWT Mengatakan apa Dalam surah Az-Zumar Ya Ketika mereka Tidak masuk ke dalam surga Disapa oleh malaikat Tibetuh Fadukhuluha Khalibin Kalian Adalah orang-orang yang baik Tibetuh Kalian adalah orang-orang yang baik Hatinya baik Imannya baik Amalannya baik Semuanya baik Subhanallah Fadukhuluha Khalibin Maka masuklah kalian semua Ke dalam surga itu Dalam Ya Tekal Hidup di dalam surga Selama-lamanya Surat Az-Zumar Ayat 73 Nah Sahabat Kurandirah Mati Allah Mereka juga Orang-orang yang masuk Surga ini Ketika Mereka Sedang Menghadapi Sakaratul Maut Mereka mendapatkan Kejutan Ya Mendapatkan apa Tabsir Atau Bisharah Mendapatkan Kabar gembira Kejutan Dari Lisannya Para malaikat Apa kata Allah SWT Dalam surat Al-Nahal 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 Malaikat Yang mencabut Nyawa mereka Yang Mewafatkan Mereka Itu adalah Malaikat Yang baik-baik Malaikat Kalau mencabut Nyawa orang Beriman Malaikat itu Wajahnya Baik Sumringa Penuh Dengan Senyum Penuh Dengan Keramahan Dan Hamba Allah Yang dicabut Nyawanya oleh Malaikat ini Dia adalah Orang-orang Baik juga Karena Mereka adalah Hamba-hamba Allah yang baik Dalam kehidupannya Terutama hatinya Maka ketika Dicabut Nyawanya oleh Malaikat Maka para Malaikat pun Menunjukkan Muka yang baik Berseri-seri Memberikan Kejutan Kabar Gembira Ya Kulun Assalamualaikum Mereka sambil Berkata Salam Sejahtera Atas kalian Hamba-hamba Allah Uduh khulul jannah Masih Sakaratul Maut Masih di alam dunia Mau pindah ke alam Barzah Belum di akhirat Tapi sudah diberikan Kabar gembira Kejutan oleh Para Malaikat Uduh khulul jannah Masuklah Kamu Ke dalam surga Bima kuntun Tak melu Karena Perbuatan yang Kalian melakukan Selama di dunia Allah Ini nikmat dari Allah Maka itu hati ini penting Ya Ini dia Raja Ini dia Menjadi sebab bahagia kita Di dunia Dan di akhirat Ya Hati ini jangan kita Telantarkan Ya Hati ini jangan Sampai berkarat Hati ini jangan sampai Kotor Penuh dengan Noda-noda Tapi dia harus Setiap saat kita Bersihkan Agar kita mendapatkan Kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tibtum Fadukhuluha Kholilin Ya Kemudian kita mendapatkan Kejutan Kabar gembira Malaikat Ya Kuluna Salamun Alaikum Uduhulul Jannata Bima Kuntum Ta'amalun Selamat Menterah Mata Allah Imam Nuka Imal Jauh Ziyar Mengatakan Surga itu Tidak akan Dimasuki oleh Orang-orang Yang buruk Hatinya buruk Amalnya buruk Fikirannya buruk Tindak Tanduknya buruk Gak ada Surga itu Semua tempat Orang bersih Orang baik Ya Al-Jannatullah Yadkulu Al-Khabis Gak ada Satupun Makhluk Yang hina Makhluk Yang buruk Masuk ke dalam Surga Tidak pula Masuk ke dalam Surga Orang yang Di dalam Hatinya Di dalam Dirinya Terdapat Keburukan Siapa orang Yang Mensucikan Jiwanya Di dalam Dalam Tidak pula Dunya Lalu dia Menghadap Allah Dalam Keadaan Suci Dari Semua Najis Najisnya Maka Dia akan Masuk Dalam Surga Tanpa Hambatan Tanpa Halam Siapa yang Dia tidak Bersuci Dari Najis Najis Kotoran Kotoran Hatinya Kotoran Kotoran Amalnya Di dunia Jika Najis Najis Itu Adalah Bersifat Fisik Seperti apa Seperti kafir Orang kafir Itu Bukan Hanya Hatinya Yang Najis Bukan Hanya Tapi Juga Tubuhnya Fisiknya Perbuatannya Semua Penuh Dengan Kotoran Innamal Musrikuna Najasun Kata Allah Dalam Al-Quran Orang-orang Musrik Itu Najis Zahir Dan Matinnya Rusak Kenapa Anggota Tubuhnya Rusak Najis Karena Hatinya Najis Kalau Hati Itu Najis Maka Dia Najis Itu Akan Merembet Akan Menular Akan Membesar Sehingga Mempengaruhi Seluruh Tubuhnya Fisiknya Jadi Kalau Hatinya Najis Semuanya Jadi Najis Gak Bisa Dibersihkan Gak Ini Gak 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 Istilah Dua Kula Dua Kula Itu Tidak Akan Dipengaruhi Najis Kalau Airnya Sudah Melebihi Dua Kula Enggak Ini Hati Lain Dengan Air Kalau Air Banyak Dia Tidak Pengaruh Dengan Dua Kula Status Dua Kula Terpengaruh Dengan Najis Fisik Tapi Kalau Hati Ini Yang Menjadi Sumber Ini Menjadi Mata Air Kalau Mata Airnya Sudah Najis Maka Semua Aliran Sungai Jadi Najis Karena Mata Airnya Sudah Najis Maka Hati Hati Dengan Hati Kita Itu Kalau Orang Kafir Najis Najis Ain Ain Itu Secara Fisik Mata Ain Sudah Najis Mungkin Dia Masuk Dalam Surga Bagaimana Kalau Najis Nya Habba Allah Ini Itu Adalah Bersifat Perbuatan Dan Temporer Bukan Karena Hatinya Kafir Bukan Harta Bukan Karena Hatinya Mifak Ya Tetapi Karena Ya Dia Hatinya Tetap Beriman Hanya Karena Dipengaruhi Teman-teman Buruk Ya Mengaruh Sehingga Dia Berbuat Maksiat Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Seorang Mumin Kalau Amalnya Perlakunya Buruk Sempat Melakukan Hal-hal Yang Najis Yang Kotor Maka Dia Mesti Dia Akan Masuk Surga Pada Ujung Tetapi Mesti Dibersihkan Dulu Najis-najis Dalam Tubuhnya Itu Yang Menempel Pada Tubuhnya Itu Dibersihkan Dulu Najis-najis Di mana Di neraka Karena Syarat Masuk Surga Itu Semuanya Harus Bersih Gak Boleh Ada dosa Maka Dirembus Dulu Dirembus Dulu Di neraka Digosok Dulu Supaya Bersih Dosa-dosanya Najis-najis Yang Bersih Di neraka Itu tempat Pembersihan Dari Najis-najis Kemudian Dia akan Keluar Dari Neraka Itu Hattah Inna Ahlal Iman Idha Jaz Sirat Hubisu Ala Qadbaratin Bain Jannati Wannar Subhanallah Sahabat Rahmat Allah Apa Yang Terjadi Ketika Orang Ahli Orang Beriman Keluar Dari Neraka Maka Dia Melewati Sirat Jembatan Jembatan Sirat Itu Sangat Halus Sangat Tipis Seperti Rambut Di belah Tujuh Bahkan Lebih Daripada Itu Bisa Tergelincir Kaki Manusia Hubisu Ala Kontoratin Bain Jannati Wannar Mereka Akan Tertahan Di antara Surga Dan Neraka Mereka 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 Akan Dibersihkan Dari Sisa Sisa Noda Noda Yang Bisa Menghalangi Mereka Dari Masuk Surga Walam Tujib Lahum Dukul Lennar Karena Ada Iman Dalam Hatinya Tidak Akan Dia Menyebabkan Mereka Masuk Kekal Abadi Selama Lama Ada Dalam Neraka Hatta Iza Hudhibu Wanuku Udhina Lahum Fiduhu Liljannah Maka Itu Dibersihkan Mereka Dibersihkan Mereka Dirubah Menjadi Baik Dibersihkan Dari Segala Noda Dan Kotoran Kotoran Fisik Karena Amal Perbuatan Masyiatnya Baru Setelah Itu Allah Mengizinkan Mereka Masuk Kedalam Surga Subhanallah Jadi Ingat apa Surga Itu adalah Tempat Tinggalnya Orang-orang Yang Bersih Lahir Batin Hatinya Kisiknya Amalnya Niatnya Fikirannya Orientasinya Semua Bersih Itulah Tempat Yang Surga Subhanallah Maka Itulah Ada Perintah Dari Allah Subhanallah Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Wafiyabaka Fafahir Maka Bajumu Itu Semua Bersihkan Baju Bajumu Bersihkan Bagaimana Maksud Daripada Ayat 4 Surat Al-Mundasir Wafiyabaka Fafir Yaitu Menurut Jumhur Mufassirin Baik dari kalangan Sahab Maksud Siap Itu Adalah Hati 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 Ya Al-Qal Maka Harus Dibersihkan Dan Membersihkan Hati Itu Dengan Apa Dengan Mengislah Memperbaiki Amal Dan Akhlaknya Subhanallah Sahabat Kita Bersihkan Pakaian Pakaian Harus Setiap Kali Bersihkan Karena Dia bisa Ada Noda Bau Ya Atau Terkena Cipratan Apa Maka itu Dibersihkan Dicuci Baju itu Dua Hari Dipakai Atau Satu Hari Dipakai Besoknya Harus Kita Cuci Demikian Pula Hati 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 Kita Bersihkan Kita Sucikan Dengan Apa Dengan Perbaikan Amal Dan Akhlak Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Para Pemirsa Saya Ustadz Fadlan Mengajak Bapak Ibu Kita Semua Ayo Kita Membuat Investasi Masa Depan Bersama Al-Fahmi Institut Gedung Ini Sedang Dibangun Kebutuhan Segala Dukungan Dari Kita Semua Maka Itu Saya Mengajak Bapak Ibu Semua Hari 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 Dengan Kebaikan Hari Hari Dengan Berinfak Hari Dengan Bersedekah Hari Dengan Berwakaf Dan Sangat Tepat Bapak Ibu Memilih Wakaf Bersama Al-Fahmi Institut Untuk Generasi Quran Makan Datuk Rekeningnya Ada di BCA Pengamalat Dan BSN Ada di Bawas Ayo Dengan Al-Fahmi Institut Kita Mencerdaskan Umat Dengan Al-Fahmi Untuk Indonesia Lebih Baik Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Bawas